Intro Awal tahun 2020, Indonesia disambut oleh hujan dengan intensitas tinggi. Bahkan curah hujan di kota Jakarta saja tertinggi setelah 154 tahun lho. Wow, makanya kita harus lebih siap nih untuk menghadapi musim hujan. Selain payung sama jas hujan, benda-benda ini bisa menjadi penyelamat saat musim hujan lho. Selengkapnya dalam si unil hari ini. Yuk kita kemon! Musim hujan gini, biasanya ibu-ibu dirumah suka khawatir sama jemuran. Soalnya cuaca mendung bikin jemuran jadi susah kering. Eh, tapi itu dulu ya. Sekarang kan sudah ada kain jenis quick dry. Pakaian yang dibuat dari bahan ini akan lebih cepat kering saat basa lho. Keren kan? Yap, kain quick dry atau dry fit ini memiliki pori-pori besar sehingga bikin lebih nyaman. Teknologi quick dry juga membuat air cepat diserap dan disebarkan. Kemudian diuapkan tanpa harus dijemur di bawah sinar matahari. Makanya jadi lebih cepat kering. Akhirnya nongol juga nih matahari. Dari kemarin cucian ayah kagak kering-kering dah nih. Malah apek semua kalau di angin-anginin doang kayak begini. Mana nih alamatnya? Kayaknya di sekitar sini deh. Eh, apa-apaan sih ini? Ampun. Maaf, Paipe. Ogang gak sengaja. Waduh, ini kok porak-poranda kayak abis kena angin ribut gini sih. Wah. Nong, angin ributnya yang entuh tuh Niel. Udah jemuran ayah kagak kering-kering. Eh, pake diberantakin begini lagi. Uh, dasar. Pokoknya ayah kagak mau tau. Benerin nong jemuran ayah, sampe bener. U Niel ajak teman-teman nih buat melihat proses pembuatan kainnya dulu ya. Benang-benang berbahan poliester akan disatukan dan dianyam menggunakan mesin knitting atau mesin rajut otomatis ini. Terdapat jarum-jarum yang menarik benang dan saling bergerak memutar mengikuti pola. Ada 6.000 jarum yang bergerak cepat dengan 72 gulungan benang poliester. Makanya gak heran deh, satu mesin rajut otomatis seperti ini bisa menghasilkan satu gulungan kain seberat 25 kg dalam waktu 3 sampai 4 jam. Lanjut, sambil dibantu tekanan uap panas, kain dicelup bersama dengan cairan pewarna. Sehingga kain yang dihasilkan menental sempurna di seluruh kain. Proses pewarnaan membutuhkan waktu 6 jam pemasakan dan perlu waktu pendinginan selama semalaman sampai kain siap untuk dikeluarkan. Oh iya, pewarna kain di pabrik ini dibuat sendiri loh. Jadi warna kain bisa disesuaikan deh dengan permintaan. Dengan alat color safe robotik laboratory dispenser yang canggih ini, berbagai varian warna bisa dibuat. Larutan pigment warna dicampur satu sama lain sampai menghasilkan warna yang diinginkan secara otomatis. Yap, ini dia proses yang tidak boleh dilewatkan. Kain diberi cairan khusus berupa obat dry fit. Biar permukaan kain bisa menyerap air lebih cepat dan bisa menyebarkannya ke permukaan yang lebih luas. Jadi kain lebih cepat kering. Kain masuk ke dalam drum-drum berputar sambil kain ditekan dan kain bakal keluar kering deh. Kain yang sudah kering sempurna tinggal di finishing dengan mesin head setting. Mesin ini mirip dengan oven panjang di mana kain dipanaskan dengan uap panas dan berfungsi untuk menstabilkan serat kain dan menghilangkan garis-garis lipatan. Ya mirip digosok gitu deh. Dan kain quick dry atau dry fit siap dikemas dan dibuat pakaian yang diinginkan. Untuk membuktikan kain jenis quick dry lebih cepat kering, Unyil sudah siapin nih pembuktiannya. Pertama ada cara wicking test atau menguji daya serap kain dengan menculupkan ujung kain ke dalam larutan warna selama semenit. Kemudian kain kuji diangkat dan dibiarkan mengering. Kain dengan warna yang semakin panjang menandakan daya serap yang baik. Kedua ada drop test. Kain uji dibentangkan rata dan diteteskan larutan warna. Lalu ukur diameter sebaran larutan yang ada di permukaan. Semakin lebar diameternya, semakin baik serapannya. Dan terakhir ada evaporasi test. Kain uji yang berukuran 5x5 cm ditimbang terlebih dahulu beratnya, lalu beri larutan warna di ruangan terbuka. Dan timbang setiap 15 menit, setiap berat yang berkurang menghasilkan persentase daya evaporasi yang besar atau menguapnya cairan jadi sangat baik. Dari sinilah membuktikan kain quick dry atau dry fit punya daya serap yang tinggi. Mampu membuat sebaran air lebih luas. Makanya air pada kain bisa lebih cepat kering. Mantap! Oh iya teman-teman, selain biasa dijadikan sebagai bahan pakaian olahraga, sekarang kain jenis quick dry ini juga diaplikasikan untuk hijab spot wear lho. Jadi kakak-kakak muslimah bisa tetap nyaman berolahraga. Hijab spot wear ini dapat mengikuti bentuk kepala pemakainya. Yang pasti sih nyaman dan sejuk karena keringat jadi lebih cepat kering. Gak cuma bikin hijab spot wear, ada juga nih kaos dan celana panjang yang didesain untuk menemani kakak-kakak muslimah berolahraga. Keren!